Berikut jadwal bola pekan ini mulai tanggal 17-22 Oktober 2024 Jadwal Liga 1 Pekan ke-8 di hari Kamis 17 Oktober Dewa United lawan Persi Kediri ditayangkan Indosiar jam setengah 4 sore PSIS Semarang lawan Persija ditayangkan Indosiar jam 7 malam Kemudian di hari Jumat 18 Oktober PSB Sebiak lawan Semen Padang ditayangkan video jam setengah 4 sore Persi Bandung lawan Persebaya Surabaya ditayangkan Indosiar jam setengah 4 sore PSM Makassar lawan Madura United ditayangkan Indosiar jam 7 malam Dilanjut lagi hari Sabtu 19 Oktober Arema FC lawan Malut United ditayangkan Indosiar jam setengah 4 sore Persi Solo lawan Borneo FC ditayangkan Indosiar jam 7 malam Dan di hari Minggu 20 Oktober Barito Putra lawan PSS Seleman ditayangkan Indosiar jam setengah 4 sore Persita lawan Bali United ditayangkan Indosiar jam 7 malam Di kelasmen Liga 1 terbaru hari ini Persebaya Surabaya menempati peringkat ke-1 dengan 17 poin Sedangkan peringkat paling bawah dihuni oleh PSS Seleman dengan 2 poin Jadwal Liga Inggris pekan ke-8 di hari Sabtu 19 Oktober Tottenham lawan West Ham ditayangkan video jam setengah 7 malam Ipwiston lawan Everton ditayangkan video jam 9 malam Manchester United lawan Brentford ditayangkan video jam 9 malam Fulham lawan Aston Villa ditayangkan video jam 9 malam Masih di hari Sabtu Pertandingan Newcastle lawan Brighton ditayangkan video jam 9 malam Southampton lawan Leicester City ditayangkan video jam 9 malam Burnham out lawan Arsenal ditayangkan SCTV jam setengah 12 malam Kemudian di hari Minggu 20 Oktober Wolverhampton lawan Manchester City ditayangkan video jam 8 malam Liverpool lawan Chelsea ditayangkan video jam setengah 11 malam Dan di hari Selasa pertandingan Nottingham Forest lawan Crystal Palace ditayangkan video jam 2 pagi Di kelasemen Liga Inggris terbaru pekan ini Liverpool menempati puncak kelasemen dengan 18 poin Sementara itu Wolverhampton menempati peringkat paling bawah dengan 1 poin Jadwal Liga Italia pekan ke-8 di hari Sabtu 19 Oktober Genoa lawan Bologna ditayangkan video jam 8 malam Komo lawan Parma ditayangkan video jam 8 malam Acemilan lawan Udinese ditayangkan video jam 11 malam Kemudian di hari Minggu 20 Oktober Juventus lawan Lazio ditayangkan video jam 1.45 pagi Masih di hari Minggu pertandingan Empoli lawan Napoli ditayangkan video jam setengah 6 sore Lece lawan Fiorentina ditayangkan video jam 8 malam Venezia lawan Atalanta ditayangkan video jam 8 malam Cagliari lawan Torino ditayangkan video jam 11 malam Dilanjut lagi hari Senin 21 Oktober AS Roma lawan Inter Milan ditayangkan video jam 1.45 pagi Dan di hari Selasa Perona lawan Monsa ditayangkan video jam 1.45 pagi Di kelasmen seri A terbaru pekan ini Napoli menempati peringkat ke-1 dengan 16 poin Sedangkan Venezia Sementreini menempati peringkat ke-20 dengan 4 poin Jadwal Liga Espanyol pekan ke-10 di hari Sabtu 19 Oktober Alapes lawan Paladoli ditayangkan band 3 jam 2 pagi Atletic Bilbao lawan Espanyol ditayangkan band 3 jam 7 malam Osasuna lawan Real Betis ditayangkan band 3 jam 9.15 malam Girona lawan Real Sociedad ditayangkan band 3 jam setengah 12 malam Kemudian di hari Minggu 20 Oktober Salta Vigo lawan Real Madrid ditayangkan band 3 jam 2 pagi Malorca lawan Rayo Valecano ditayangkan band 3 jam 7 malam Atletico Madrid lawan Leganes ditayangkan band 3 jam 9.15 malam Pia Real lawan Getafe ditayangkan band 3 jam setengah 12 malam Dilanjut lagi hari Senin 21 Oktober Barcelona lawan Sepia ditayangkan band 3 jam 2 pagi Dan di hari Selasa Valencia lawan Las Palmas ditayangkan band 1 jam 2 pagi Di kelasemen La Liga terbaru pekan ini Barcelona masih bertengger di puncak kelasemen dengan 24 poin Sedangkan peringkat terbawah dihuni oleh Las Palmas dengan 3 poin Jadwal pertandingan tambahan di hari Sabtu 19 Oktober Al-Sabab lawan Al-Nasser ditayangkan Vision Plus jam 1 dini hari Dortmund lawan Estepaoli ditayangkan RCTI dan iNews TV jam setengah 2 pagi Auckland FC lawan Brisbane Roar ditayangkan streaming jam 11 siang Masih di hari Sabtu pertandingan Akon Raca Sima lawan Taiport FC ditayangkan streaming jam 6 sore Leverkusen lawan Frank Park ditayangkan Vision Plus jam setengah 9 malam Mainz lawan RB Leipzig ditayangkan iNews TV jam setengah 9 malam Masih di hari Sabtu pertandingan Blackburn lawan Swansea City ditayangkan video jam 9 malam Separta Rotterdam lawan Al-Mari City ditayangkan video jam setengah 10 malam Sekelberg lawan FC Dender ditayangkan streaming jam 11 lewat 15 malam Masih di hari Sabtu pertandingan Bayer Munchen lawan Stugat ditayangkan RCTI jam setengah 12 malam Kemudian di hari Minggu 20 Oktober, Wall Week lawan FC Twente ditayangkan video jam 1 dini hari Inter Miami lawan New England ditayangkan streaming jam 5 pagi Masih di hari Minggu pertandingan FC Dallas lawan Sporting KC ditayangkan streaming jam 8 pagi Swole lawan NAC Breda ditayangkan video jam 9 lewat 45 malam Dilanjut lagi hari Senin 21 Oktober, KP Michelin lawan Kortrik ditayangkan streaming jam 00.15 dini hari Kemudian di hari Selasa 22 Oktober, Alrayan lawan Al-Ahli ditayangkan RCTI jam 1 dini hari Dan Estegla lawan Al-Nassar ditayangkan iNews TV jam 11 malam Di kelasmen Liga Amerika Wilayah Barat FC Dallas ada di peringkat ke-11 dengan 38 poin Sudah dipastikan FC Dallas gagal melaju ke babak selanjutnya Sedangkan di wilayah timur Inter Miami ada di peringkat ke-1 dengan 71 poin Di kelasmen Bundesliga atau Liga Jerman terbaru, Bayern München ada di peringkat ke-1 dengan 14 poin Di kelasmen Liga Arab Saudi Al-Nassar ada di peringkat ke-3 dengan 14 poin Di kelasmen Liga Belanda FC Twente ada di peringkat ke-4, Suwole ada di peringkat ke-14, dan Almere City ada di peringkat ke-17 Di kelasmen Liga Belgia FC Dender ada di peringkat ke-7, sedangkan KP Michelin ada di peringkat ke-8 Di kelasmen Liga Championship, Swansea City ada di peringkat ke-11 dengan 12 poin Di kelasmen Liga Thailand, Port FC ada di peringkat ke-2 dengan 18 poin Dan pertandingan Liga Australia baru akan dimulai pekan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!